Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Totok, semoga semuanya masih tetap semangat dan tetap sehat selalu. Oke, kali ini Pak Guru Totok akan membahas mengenai distribusi binomial. Baik, sebelumnya jangan lupa subscribe di video Pak Guru Totok channel guys. Like and share gitu, komen, ditunggu. Baik, mari kita sekarang lanjutkan ke materi tentang distribusi binomial. Ciri-ciri percobaan binomial. Yang pertama, percobaan diulang sebanyak N kali gitu ya, kalau melempar dadu ya. Dadu itu diulang, dilempar berapa kali, seperti itu. Baik. Kemudian hasil setiap pengulangan ada dua kategori, berhasil atau gagal, ya atau tidak. Gitu ya. Baik. Kemudian yang ciri-ciri yang ketiga, peluang berhasil setiap pengulangan selalu tetap. Misalnya, P peluang berhasil dan G gagal, maka G-nya itu adalah sama dengan 1 min P. Gitu ya guys. Itu cirinya. Kemudian yang keempat, setiap pengulangan percobaan itu kejadiannya saling bebas. Oke. Baik. Nah, sekarang lanjut ke rumus distribusi binomial. Oke. Rumusnya ini ya guys. B, X, N, P sama dengan N, C, X. Ini kombinasi. P pangkat E, 1 min P pangkat N min X. Gitu ya. Ingat ya, ini materi tentang kombinasi. Baik. Dengan X-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, atau sampai N. Itu menyatakan banyaknya keberhasilan. Kemudian N itu adalah banyaknya pengulangan. P-nya peluang berhasil setiap pengulangan. Oke guys. Itu ya. Baik. Sekarang kita praktekkan ke dalam soal. Siap guys? Baik. Kita lihat soal pertama. Pada percobaan melempar dadu sebanyak 5 kali, tentukan peluang terdapat 2 kali munculnya mata dadu 1. Gitu ya. Nah, ini N-nya 2 nanti. Gitu. Kemudian, N-nya 5 ya. Pengulangannya 5, X-nya 2. Kita lihat guys. Nah, rumusnya seperti itu nanti. Kemudian, ini X-nya 2, N-nya 5, peluangnya setiap dadu itu muncul itu kan 1 per 6. Gitu ya. Kita jawab guys, seperti ini. Ya. Kemudian 5, C-2. Ini 1 per 6 ini peluang setiap dadu atau mata dadu 1 muncul itu adalah 1 per 6. Dipangkatkan 2. Dikalikan 1 min 1 per 6 pangkat 5 dikurangi 2. Oke. Gampang? Atau sama dengan? Ingat ya guys, 5, C-2 itu 5 faktorial, 5 faktorial per 3 faktorial, kali 2 faktorial. Ketemunya 10. Berarti nanti ini sama dengan 10. Seperti itu. Ini 1 per 3, 6. Yang di sini adalah berapa ini? 5 per 6 dipangkatkan 3. Berarti 125 per 216 atau sama dengan 0,16. Gampang ya guys? Baik. Oke guys. Lanjut kita ke contoh yang kedua. Berdasarkan data dari Biru Wisata Andalas, 20 persen turis menyatakan puas berkunjung ke Indonesia. 40 persen sangat puas dan sisanya biasa saja. Jika kita ketemu 5 turis yang pernah berkunjung ke Indonesia, maka tentukan peluang paling banyak 2 turis puas. Paling banyak itu berarti ya bisa 1 turis puas, bisa 2 turis puas. Begitu ya. Oke. Ini berarti nanti N, pengulangan. N-nya 5. Oke guys, siap. Kita jawab. Sekarang yang tepat 1 turis puas guys ya. Kita lihat. Ini berarti 5C1, ini 20 persen ini ya. 20 persen turis menyatakan puas. Pangkatnya 1. dikalikan 1, dikalikan 1 min 20 persen pangkat 5 dikurangi 1. Terus sama dengan 0,4096. Nah ini kan 5 faktorial itu kan 5C1 itu kan 5 faktorial dibagi 4 faktorial. Kali 1 faktorial gitu ya, berarti kan ketemunya 5. 5 kali ini 20 persen itu 1 per 5, pangkat 1 berarti 1. Nah, 1 dikali ini. 1 dikurangi 1 per 5 berarti 4 per 5. 4 per 5 pangkat 4. Itu 0,4096. Begitu ya guys. Baik. Sekarang yang tepat 2 turis puas. Caranya sama seperti itu. Berarti 5C2, 20 persen pangkat 2 kali 1 min 20 persen pangkat 5 dikurangi 2. Atau sama dengan 0,2048. Oh, berarti peluang paling banyak 2 turis puas adalah ya. 1 turis puas ditambah 2 turis puas. Begitu ya guys. Jadi jawabannya seperti ini. Oke. Gampang? Jelas guys? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto ajarkan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. See you.